Intro Hasanuddin bin Haji Majedi lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Desember 1945 sampai meninggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan 10 Februari 1966 pada umur 20 tahun. Beliau adalah seorang mahasiswa Universitas Selambung Mangkurat yang meninggal karena ditembak sewaktu berlangsungnya demonstrasi mahasiswa yang menuntut teritura atas pemerintah Orde Lama di bawah Presiden Soekarno di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 1966. Beliau diangkat sebagai pahlawan amanat pembela rakyat atau ampera dari Banjarmasin dan dimakamkan berdampingan dengan Pangeran Antasari. Sosok Hasanuddin bin Haji Majedi ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi tahun 1965 ke atas. Nah waktu itu Pak Hasanuddin ini adalah salah satu mahasiswa yang ikut demonstrasi angkatan 66. Waktu itu kita demonstrasi, waktu itu yang banyak itu mahasiswa dari Universitas Selambung Mangkurat. Yang termasuk kita itu kita ini. Nah salah satu mahasiswa, Fakultas Ekonomi di Majedi, nah ini setelah kita demo menuju konsulat RRT di jalan Peritendian ya itu? Nah RRT di jalan Peritendian, nah sudah pulang ya dari situ, kita istilahnya pulang lewat, terpecah dua, satu lewat Sidu Mampir, Muka Minseng, Saya ikut lewat di jembatan, apa, Gun nggak itu? Nah terjadinya disitulah, Hasanuddin kena tertembak. Nah itu jadi dari salah satu korban dari demo itu adalah Hasanuddin yang meninggal. Yang lain ada luka, ada di leher, ada di lain-lain, ada beberapa temannya. Jadi kita menganggap Pak Hasanuddin itu pahlawan ampera, pahlawan ampera Universitas Selambung Mangkurat. Jadi pertama pahlawan ampera itu, kalau yang di Jakarta, Arief Rahman Hakim itu setelah Hasanuddin. Salah satu upaya untuk memperingati perjuangan Hasanuddin, Bin Haji Majedi sebagai pahlawan ampera telah dibangun sebuah masjid di kota Banjarmasin dengan nama Masjid Hasanuddin Majedi yang dibangun pada tahun 1985 dan diresmikan tahun 1986. Jadi karena kita ingin membangun suatu monumen yang bermanfaat itu ya, bagi dia dan keluarganya, Pak Mahalum, maka kita pusukan bahwa Nabi, nah masjid itu kita beri nama Masjid Hasanuddin Majedi. Jadi supaya aman dia, itu dunia air, istilahnya itu bisa dihargai. Ya kita beranggapan tidak, di dalam agama itu tidak membangun patungan. Jadi tidak akan membangun. Sampai sekarang pun tidak, kita tidak memberikan izin untuk membangun patungan. Jadi kita memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarganya dan bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton! Sarana, Prasarana dan Fasilitas Masjid Hasanuddin Majedi Gedung Induk Masjid Hasanuddin Majedi Gedung Serbaguna atau Aula Masjid Hasanuddin Majedi Gedung Pendidikan yang terdiri dari Paut, Taman Kanak-kanak, dan Taman Pendidikan Al-Quran Kamar Singgah Masjid Hasanuddin Majedi Kamar Singgah Masjid Hasanuddin Majedi Kamar Mayat beserta Ambulans Gedung Sekretariat Masjid Hasanuddin Majedi Lahan Parkir yang luas Lahan Parkir yang luas Taman Sekrepan Tras Bahagung Otocon Bumpel latte ATM center kontrol room klinik masjid Hasanuddin Majedi kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid Hasanuddin Majedi tausiyah rutin 6 kali dalam sepekan buka puasa bersama sunnah Senin Kamis dan puasa sunnah lainnya sunatan masal prosesi mu'alaf di Masjid Hasanuddin Majedi klinik gratis untuk jamaah setiap minggu pagi sarapan gratis setiap pagi ahad pembagian santunan dan bantuan ke kaum du'afa kegiatan bulan ramadhan seperti sholat tarawih berjamaah dengan imam-imam dari luar kultum ba'da tarawih dan ba'da subuh buka puasa bersama di bulan ramadhan iktikaf 10 malam terakhir di bulan ramadhan sahur bersama di 10 malam terakhir bulan ramadhan amil zakat buka puasa 6 hari bulan syawal bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah yang dirahmati Allah Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan masjid hasanudin menjadi adalah masjid umat bukan masjid dari salah satu gulungan atau kelompok masjid ini adalah masjid kaum muslimin dan muslimat yang sekarang berada posisinya di bundaran kayu tangi kenapa masjid yang diberi nama masjid hasanudin menjadi karena menghargai salah satu pahlawan kita yang gugur pada kegiatan para mahasiswa OLM dalam rangka menyuarakan kondisi masyarakat yang saat itu dalam keadaan kesusahan dalam keadaan serga semua bahan pokok yang mahal salah satu mahasiswa kita gugur di dalam kegiatan itu tertembak oleh aparat sehingga beliau meninggal dunia maka untuk memperingati atau mengenang menjasa-jasa beliau maka masjid ini diberi nama hasanudin menjadi bapak ibu yang dirahmati Allah masjid hasanudin menjadi bukan masjid salah satu gulungan yang saya sebutkan tadi tetapi adalah masjid umat karena masjid ini dibangun dengan sumbangan seluruh jamaah yang berada di seputaran kota Banjarmasin maupun di luar kota Banjarmasin jadi masjid ini dibangun oleh seluruh umat yang ingin bergabung di masjid ini namun memang peribadatannya sedikit kecenderungannya ke arah kegiatan-kegiatan yang dilakukan saudara kita di organisasi Muhammadiyah namun bukan berarti masjid ini masjid Muhammadiyah masjid ini memang masjid kaum muslim seluruh yang ada di seputaran kota Banjarmasin bahkan di luar kota Banjarmasin nah oleh sebab itu mari kita bergabung di masjid ini untuk memakmurkan masjid ini karena salah satu orang yang memakmurkan masjid nantinya menjadi pelindungan di akhirat kelak demikian beberapa yang dapat ingin saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh